Seekor harimau Sumatra yang kerap menampakkan diri di wilayah Binjai, kecamatan Tigonagari Pasaman, akhirnya masuk perangkap yang dipasang tujuh hari lalu oleh BKSDA Sumbar pada minggu pagi. Diketahui harimau berjenis kelamin betina, umur di atas lima tahun, dengan panjang sekitar 160 cm dan berat 70 kg ini, berhasil masuk perangkap yang dipasang oleh petugas BKSDA Sumatra Barat. Sebelumnya, harimau ini telah sekitar setengah tahun terakhir terlihat keberadaannya di sekitar kebun yang dekat dengan permukiman di wilayah Binjai. Bahkan beberapa ekor ternak dilaporkan menjadi korban karena dimangsa harimau ini. Setelah harimau masuk perangkap, langsung dievakuasi dan dibawa ke Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan di Bukit Tinggi. Untuk diobservasi dan dilakukan pemeriksaan medis. Satwa masuk ke kandang jebak kita, itu jam 5.45. Kemudian kita ketahui ketika pagi jam setengah 8, kita akan memantau kandang jebak. Dan ternyata Satwa sudah berada di dalam. Kemudian kita persiapkan untuk evakuasi dan terlokasi menuju ke tempat di Bukit Tinggi. Untuk jenis kelamin dari harimau ini, jenis kelamin betina dengan usia dewasa atau di atas 5 tahun. Dan untuk penyebab faktor kemunculannya nantinya setelah hasil penerbangan medis selesai dilakukan. Secara umum, kondisi harimau baik, tidak ada cacat, dan pergerakan saat di kandang dalam keadaan normal. Hal ini dikarenakan harimau masuk kandang perangkap, bukan terkena jeratan. Sri Louis melaporkan dari Pasaman.